Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke video kali ini akan mengulang ya cara melolong buat anda-anda yang sangat pemula banget jadi anda belum pernah belum pernah melolong logboard saya akan mengajari anda mulai dari nol ya ini kemarin tunggu satu hari sekarang mungkin dua hari ya oke cara ngelolongnya sama saja guys tapi eh waktunya mungkin yang beda yang membuat anda gagal Oke sekarang buat buburnya ya ini bubur yang untuk biasakan membuat bubur yang untuk 0-5 hari dulu juga ya jadi nanti sisanya bisa dicampur sama yang buat lima hari ke atas Oke ini pemula banget bisa belajar ya caranya gimana ya Oke saya bicara sekarang caranya kemudian waktunya ini yang pertama adalah caranya Gaya maaf Gaya ini hitam bukan bukan apa karena ham baru service printer jadi saya langsung saja ya Oke caranya itu kita tempelkan oh ya sebentar tembolnya ya harus bener-bener atau paling enggak tinggal dikit kalau masih ada mendingan jangan diloloh guys itu gagal pertama ya buat pemula ya mungkin belum tahu biasanya pemula itu meskipun masih ada itu diloloh guys sebenarnya itu salah satu kesalahannya ya Nah gitu jalannya kita tempelkan dan kita keluarkan kairan dari suntikan ini sedikit demi sedikit sampai burung ini enggak mau diloloh caranya begitu gaya kalau sudah penuh kayak gini ini kurang lebih umur dua hari ya lihat bulunya masih belum kering umur sekitaran umur dua harian lah ini masih ada anginnya kalau sedikit gak masalah gaya nggak masalah kalau dikit kalau separuh ya sudah biasanya separuh gitu biasanya itu mending dikeluarin caranya cukup mudah sebenarnya cukup mudah kita tinggal eh beginikan saja burung itu maka dia akan menganga waktu menganga itu biasanya sudah keluar lagi coba lihat nah sudah hilangkan tanpa kita pencet saat menganga itu sudah keluar ini tinggal dikit sedikit banget ya ya sudah termasuk udah ada udah kalau menurut saya sih kita ambil yang satunya ini perkiraan umur mungkin sekitaran 4 hari ya 4 hari 5 hari ini kakak dari barusan ini kakak dari barusan biasanya longbird itu selisihnya 3 hari biasanya longbird itu selisihnya 3 hari kalau melihat kamera ya melorongnya sulit jadi saya harus lihat bulunya langsung oke begitulah caranya jangan lupa siapkan tisu gaya oke seperti ini ya kalau ada itu ada gelembung ya sedikit kita tinggal ginikan saja sambil menghadap ke atas ya biasanya sudah keluar oke itu sudah hilang ya jadi ini perkiraan perkiraan umur 4-5 hari kita bandingkan sama yang umur 2 hari ya kita bandingkan sama yang umur 2 hari ya selisih sedikit lah kalau dari segi tembolok lebih besar yang 5 hari guys ya ya bisa dibandingkan ya ya seperti itulah sekarang kita ambil yang umur sekitaran kurang lebih 7 hari guys ya lebih besar lagi usahakan temboloknya kosong gak ya kalau mau loloh biar apa biar isi di grupnya itu selalu yang baru jadi isinya di tembolok itu gak apa ya gak basi gitu gak basi gitu oke kalau sudah kenyang jika ada anginnya ya kita tinggal seperti biasa kita ginikan saja nanti keluar sudah hilang kan ini bukan silap bukan sil caranya tinggal kita pegang saja ini jadi burung itu akan menggigit gigit gitu akhirnya akan mengeluarkan angin yang di dalam perut coba kita lihat sudah bersih itu dia sudah bersih ya ini masih kurang kayaknya tapi janganlah coalnya udah penuh ya kalau dikasih nanti takut kenyangan kemudian kita ambil yang umur kurang lebih 10 hari ya yang ini ini kakaknya lagi kakaknya yang barusan kalau umur 10 hari keatas biasanya sudah bisa diloloh sama dimasukkan dimasukkan ke mulutnya coba lihat ya oke kalau sudah penuh biasanya kalau menggunakan eh lolohan masuk ke mulutnya biasanya tidak akan ada gelembung gitu yang mengakibatkan gelembung biasanya jika ditempel ini sekitaran umur 12 sampai 13 hari ya biasanya kalau 15 hari dia sudah mulai tumbuh ini masih sekitar 13 hari ini kakaknya lagi dari barusan jadi netes lima guys ya caranya ini oke cukup jadi tanpa gelembung kelebihannya ngeloloh dimasukkan ke mulut itu tanpa gelembung gak ya oke karena ini udah habis kita buat lagi maksudnya kita itu guys ya kenapa kok bilang kita biar kita merasa ada di depan dan kita praktek bareng-bareng jadi saya bilang kita jadi kita itu buat lagi bubunnya ya jadi ini bu eh video buat bukan untuk saya tapi buat kalian semua ini sudah lain diimbulkan ya jadi meloloh sama suntikan itu lebih cepat dan efisien ini ngeloloh pakai apa itu ngeloloh pakai sendok gak masalah cuma ya buang-buang waktu menurut saya oke ini sisa sedikit ya kalau ada burung yang lebih besar yang bantu yang bantu loloh kita lolohin aja kita lolohin aja ini udah belajar makan cuma daripada dibuang ya lebih baik kita masukin ke 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 sayang kan kalau dibuang oke gitu caranya guys jadi meskipun dia belajar makan kita loloh gak masalah kita lihat yang sudah belajar makan ya ini dia yang belajar makan dan jadi yang belajar makan kita harus pakai jagung iris guys dia sudah makan jagung iris dan kayak ini sudah dibuang-buang ya dia sudah belajar milet juga belajar makan milet juga kita lihat ya sudah sudah ada kulitnya jadi kalau sudah belajar makan milet mending gak usah diloloh ya tapi kita kontrol kalau ada yang belum makan baru kita loloh begitu guys caranya dan agar logboard itu cepat makan sendiri oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat terima kasih 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 share ke teman-teman ya siapa tahu teman anda bukan dan jangan lupa subscribe channel ini agar anda tahu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih